Hai guys welcome back to my youtube channel balik lagi sama aku salsabila pewe di video aku kali ini aku mau bikin menabung lagi tapi kali ini menabungnya agak lebih challenge nih yaitu menambung 20 juta sebenarnya selama satu tahun ya tapi terserah kalian mau berapa tahun aku bakal kasih tahu kolomnya nih kalau kalian mau screenshot screenshot ya sini aku udah siapin buku yang biasa buat tulis-tulis sama brush pen aku dari Joiko sebelum nonton videonya jangan lupa untuk like comment dan subscribe jangan lupa follow Instagram aku at salsabila pewe thank you ini challenge-nya agak lebih berat karena nominalnya itu dia gede ya guys ini aku udah bikin nah aku udah bikin pakai pensil dulu nanti aku tebelin pakai brush pen aku maaf banget nih suara kalau aku rada-rada serak ya karena kecapekan guys jadi emak hahaha jadi terserah kalian ya mau nabungnya tuh berapa lama tapi di sini tuh aku mencoba untuk kasih tahu aja ke kalian apa aja kolomnya ini by the way aku jelek banget sih lettering nya aku nggak bisa lettering sumpah yowelah nyoba-nyoba aja Hai ini tabungan bagus banget buat kalian misalnya pengen beli sesuatu yang besar nominalnya kayak mungkin motor gitu ya motor kan gitu budget yang besar ya jadi ini cocok banget buat kalian yang pengen beli sesuatu yang besar gitu nominalnya contohnya contohnya motor apalagi ya yang dihal harga 20 juta tuh mungkin TV atau handphone yang memang harganya mahal tapi kalau handphone kayaknya kemahalan ya 20 juta Hai kalau emang ininya kurang jelas aku kasih ke kasih unjuk kalian tadi kalian bisa screenshot ya di awal video ya nggak rapi dong Oh ya gimana nih kalian kabarnya apakah sehat baik-baik aja atau sedang sakit semoga kalian dimindungi minum terus ya sama Allah subhanahu wa ta'ala yang sakit semoga segera disembuhkan yang sehat semoga makin disehatkan pokoknya semangat mencari cuan Hai nah ini kotaknya sebentar aku jelasin ya aku tuh makanya kenapa males banget bikin video sambil bikin kayak kayak gini tuh aku jadi nggak fokus apa yang mau aku omongin seperti ngasih jadi lebih baik aku tuh udah bikin luan tulisannya jadi kotaknya itu ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ke sampingnya 1 2 3 4 5 6 7 ke samping 7 ke bawah 8 totalnya ada 52 kotak Hai ini sebenarnya makanya untuk satu tahun sebenarnya karena satu tahun itu ada 52 minggu Kak jadi itu untuk kotaknya satu kotak itu per minggu tapi ini nominalnya terlalu besar kalau untuk per minggu lihat aja ada yang satu juta per minggu nggak apa-apa sih kalau kalian bisa tapi kalau untuk aku sepertinya keberatan ya jadi nggak mungkin ini satu tahun ini aku lagi hapus dulu ya akan tadi pakai pensil biar lebih rapi aja sih ini jangan safok sama kuku aku ya guys emang kukunya jelek oke udah jadi oke beginilah ya ala kadarnya setelah aku hias-hias jadi disini ada 52 kotak nah kalian bisa lihat nominalnya aja gede-gede banget ya 800 ribu 750 gitu-gitu paling kecil tuh 20 ribu tapi dapetnya itu 20 juta jadi saran aku kalau misalnya kalian mau ngisi ya udah dari yang kecil-kecil dulu nggak apa-apa dari 20 50 gitu nggak apa-apa nggak usah buru-buru nggak usah harus setahun yang penting tuh kalian ada tabungan gitu loh syukur-syukur kalau kalian bisa gitu ini biar bikin tambah semanget aja misalnya gaji kalian UMR 4 juta ya nah itu kan kalau misalnya kalian potong sejuta itu masih ada 3 juta tuh yaudah kalau kalian mau yang gede-gede dulu yaudah kalian isi yang sejuta dulu gitu aku pun nggak tahu ya aku bisa atau enggak nabung ini karena ini bener-bener nominal gede banget dibanding challenge nabung aku yang lain tapi ya kita lihat aja kalau nanti aku berhasil penuhin semua kotak ini aku bakalan bikin video lagi dan aku bakal bongkar langsung celengannya semoga aja bisa sih karena aku pengen banget beli mesin cuci gitu karena mesin cuci aku tuh udah rusak nah terus kulkas juga pengen beli kulkas jadi pengennya belinya yang perabotan rumah tangga gitu sih kalau emang nanti uangnya udah ada ya terus atau mungkin nanti aku buat modal usaha lah gitu buat nama-namain modal usaha ya oke guys kayaknya videonya segitu aja ya jadi kali ini aku belum nabung nih karena belum ada jatah bulanan guys mungkin insyaallah bulan depan udah bisa ngisi ya semangat buat kalian yang sedang menabung yang sedang berjuang menabung tipsnya dari aku ya harus hemat-hemat kurangin hidup boros terus kayak kurangin jajan di luar lebih baik masak sendiri karena masak sendiri tuh lebih hemat lebih higienis kita tau kebersihannya dibanding beli di luar gitu pokoknya jangan ikutin gaya hidup temen kalian yang emang head on yang emang suka foya-foya dan gak mikirin nabung karena tabungan itu seriously guys nabung itu bikin kita kecanduan jadi sekali kita udah dapet nih hasil dari nabung besok-besoknya tuh kita pengen nabung lagi bahkan yang lebih dari segitu misalnya target pertama kita 1 juta nih tapi eh ternyata berhasil tadinya kita pikirin kita gak bakal berhasil nah pasti selanjutnya tuh ntar kita akan lebih gede pengen naik kaya 2 juta atau 5 juta ntar lama-lama bisa 20 juta gitu nah tips selanjutnya ya syukuri apapun berapapun pendapatan kalian tetap disyukurin dan jangan dipaksa kalo emang mampunya segitu untuk nabung yaudah gitu oke guys segitu aja video dari aku jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jangan lupa follow instagram aku eh selesai gila pewe buat kalian yang mau aku bikin video apalagi bisa komen di bawah komen aja sebanyak-banyaknya kak bikin bikin ini dong bikin budgeting gini dong cara ngatur uang sejuta atau cara ngatur uang segini dong kak gitu gitu aku pasti insya Allah bikinin ya kalo aku sempet karena aku udah punya anak dan anak aku sangatlah rewel jadi ya ini aja aku bikin video semampuku aja yang penting kontenku jalan gitu loh dan kalian bisa merasakan manfaatnya dari konten aku yaudah guys segitu aja ya bye bye thank you for watching terimakasih maaf kalo masih banyak kekurangan di channel aku semoga kalian gak bosen-bosen mampir di channel aku ya bye bye